Seorang pria tidak dikenal menekat membakar masjid di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi ini sudah yang ketiga kalinya dengan menyeramkan bensin ke dalam masjid dan membakarnya. Aksi seorang pria masuk ke dalam Masjid Al-Falah di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada rabu malam ini terekam kamera pengawas. Dengan membawa bensin dalam plastik, pelaku menyeramkan bensin dari tempat imam hingga pintu keluar masjid. Tak berselang lama, pelaku melemparkan api hingga membakar karpet yang ada di dalam masjid. Beruntung aksi pelaku diketahui sejumlah warga yang cepat memadamkan api hingga tidak menjalar ke seluruh bagian masjid. Kejadian pembakaran di masjid ini sudah tiga kali terjadi. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga merupakan orang yang sama yang melakukan tiga kali pembakaran. Terus kejadian pagi itu jam sekitar jam setengah lapan pada saat juga ada orang lagi ngobrol juga. Toto, ada teriak, ada api juga pas orang mau melihat kejadian semalam kan. Wah ada api lagi, ternyata itu. Tapi belum sempat sampai masuk ke dalam. Daerah pengimaman itu ada sejadah imamnya, sejadah imam sama karpet. Dari mulai sejadah imam sampai dengan pintu keluar itu segaris itu kebakar semua. Alhamdulillahnya langsung dipadamkan. Jadi mimbar buat hot dip itu gak kebakar, ada jam yang besar juga gak kebakar. Petugas bergerak cepat akhirnya berhasil mengamankan pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku hampir diamuk masa saat akan dievakuasi ke kantor polisi. Beruntung petugas langsung membawa pelaku dari kerumunan masa yang sudah emosi dengan perbuatannya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus Pelaporkan.